Intro Hahaha Asik Ini sih namanya rejeki bro Pas lagi bokeh Dapet duit Mantep gak tuh Hahaha Tadi kan kamu melihat dompet orang itu jatuh Itu sih namanya bukan rejeki Buruan balikin Eh mas bro Ingat kan Tadi pagi si Untong minta uang Buat beli pulsa Buat belajar online Ayo Masih pura-pura sok gak butuh Terus Mau dapet uang dari mana lagi Buat modal usaha Katanya istri mas bro Mau usaha jualan kue online Kesempetan tuh Dapet rejeki Asik Kemarin kan dengar sendiri pas dikajian Yang halal itu sulit Tapi berkah Emang masnya mau ngasih makan Anak dan istrinya pake uang haram Udah kan Tuh si bapaknya masih di parkiran kali Buruan kejar Balikin dompetnya Eh mau kemana mas bro Kalah dasar kartrok Nyebelin Haduh kalah lagi gua Assalamualaikum sahabat hikmah Manusia seringkali tertarik Dengan hal-hal yang berbau goib Misalnya dengan keberadaan jin Sosok jin seringkali digambarkan secara berlebihan Hingga manusia acapkali takjub pada kekuatannya Bahkan banyak dari manusia Yang bersekutu dengan jin Untuk memperoleh kekayaan dan jabatan Padahal ada makhluk goib lainnya Yang wajib kita imani keberadaannya Yaitu Malaikat Kita sering mendengar berita di luar nalar Tentang anak yang selamat dari gempa Atau bencana alam lainnya Padahal orang-orang terdekatnya tak ada yang selamat Seperti kisah seorang siswi yang selamat dari bencana gempa Sambil memeluk ibu dan adiknya yang telah tiada Ada juga Fajar Bocah yang selamat dari hantaman lumpur di daerah Petobo Palu Sulawesi Tengah Ia terseret lumpur setinggi 10 meter Ajaibnya Di saat sekelilingnya tak ada yang selamat Ia berhasil hidup Sudah kejalan semuanya Bapak berantakan motor-motor jatuh semua Dan Di Pas Gempa keluar kalinya Bunyi tuh Bunyi-bunyi Bunyi-bunyi Sudah Muncul lumpur dari atas sekitar 10 meter Jadi Sudah terbawah sekitar Selain atas izin Allah Tentu saja ada kekuatan di bawah Allah Yang membantu hal-hal ajaib tersebut Dapat terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah seberapa kenal kita dengan para malaikat Dan seberapa kita dapat merasakan kehadiran mereka Malaikat hadir kepada manusia bukan hanya berupa ajakan-ajakan dan bisikan Seperti yang selama ini kita yakini Tetapi Dia hadir secara fisik Datang Mendoakan Atau menolong Bahkan Bisa terlihat Oleh mata manusia biasa Ketika malaikat menjelma menjadi manusia Bunda Maryam binti Imran Allah ceritakan Di dalam Al-Quran Didatangi oleh Malaikat yang menyerupai seorang laki-laki Maryam membuat satu tempat yang tertutup dari kaumnya Dia didatangi oleh seorang malaikat Allah mengutus malaikat kepada Maryam Yang menyerupai seorang laki-laki Bayangkan Bagaimana dalam kehidupan kita Malaikat benar-benar hadir Membantu Menolong Mendoakan Atau berperan lebih banyak dalam kehidupan kita Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah rukun iman yang kedua Setelah beriman kepada Allah Kita harus benar keimanan kita kepada para malaikat Tapi selama ini mungkin Karena kita terlalu sibuk bicara tentang setan dan jin Kita bahkan tidak merasakan kehadiran malaikat Sudah benarkah keimanan kita kepada para malaikat Pagi ini siap berbicara tentang rukun iman kedua Rahasia-rahasia dan fakta-faktanya Di antaranya apakah malaikat itu membantu Allah Atau membantu manusia Sahabat hikmah Malaikat adalah mahluk goib yang diciptakan Allah dari cahaya Dan selalu taat dan tak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini dikarenakan malaikat memiliki akal Tapi tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Memuji mereka dalam firmannya Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran surat Tahrim ayat 6 Sama seperti mahluk Allah lainnya Malaikat juga mempunyai jasad dengan wujud asli yang berbeda-beda Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW pun pernah memaparkan wujud mereka Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah Yaitu malaikat pemikul Arshi Sesungguhnya antara cuping telinga dan pundaknya Sejauh perjalanan 700 tahun Hadis riwayat Abu Daud Rasulullah SAW juga pernah melihat wujud asli malaikat Jibril dua kali Pertama di Aptah daerah dekat Mekah Saat sayap Jibril dengan 600 sayapnya menutupi ufuk Kemudian Rasulullah SAW kembali melihat wujud asli Jibril saat Mi'raj Firman Allah dalam Al-Quran Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu Dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain Yaitu disidratul muntaha Al-Quran surat anajem ayat 13 dan 14 Karena percaya kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman Maka kita juga dituntut untuk mengetahui pandangan yang benar tentang keimanan kepada para malaikat Yang pertama keimanan kepada para malaikat ini sejatinya akan menambah rasa keagungan kepada Allah SWT Karena semakin besar satu makhluk semakin agung pula sang pencipta Ketika datang keterangan-keterangan dari Allah SWT dan Rasulnya Tentang bagaimana besarnya para malaikat memiliki sayap-sayap yang banyak dan menutupi ufuk Maka itu sesungguhnya menegaskan kebesaran Allah SWT Apapun yang ada di alam semesta ini Sesungguhnya dia bermuara kepada kebesaran Allah SWT Yang kedua pandangan yang benar tentang malaikat Malaikat diciptakan untuk membantu manusia Bukan untuk membantu Allah SWT Allah Maha Sempurna Allah Maha Mandiri Tidak butuh bantuan siapapun jika dia menghendaki sesuatu Tetapi Allah ingin menunjukkan makhluk-makhluknya yang besar kepada manusia Agar manusia semakin mensyukuri Allah SWT Kita telah mendapati pandangan-pandangan yang benar tentang tugas-tugas para malaikat secara umum Tetapi jika kita berfikir lebih dalam lagi Tugas-tugas itu adalah untuk kepentingan manusia Malaikat yang melurunkan wahyu Agar manusia mendapat petunjuk Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Tidak ada satu orang pun di dunia ini Kecuali dia memiliki karin dari bangsa jin dan karin dari bangsa malaikat Allah SWT membuat perimbangan yang luar biasa untuk keseimbangan hidup manusia Kamu tidak selalu mendapati tantangan-tantangan berupa bisikan-bisikan buruk dari setan Tetapi ada malaikat yang melindungimu dan selalu membisikkan jalan-jalan kebaikan Pandangan yang benar ketiga tentang keimanan kepada para malaikat Mereka adalah makhluk-makhluk gaib Adab yang paling baik tentang keimanan kepada hal yang gaib adalah Jangan berbicara apapun Kecuali datang keterangan wahyu tentang hal itu Karena manusia tidak mengetahui hal yang gaib Melalui ilmu pengetahuan dan wawasan Tetapi semata-mata dari agama Nah sahabat hikmah Sebelum kita lebih jauh mengupas peran malaikat terhadap manusia Kita tanya-tanya dulu nih sahabat hikmah berikut Sejauh mana mereka mengenal malaikat-malaikat? Malaikat Atid pencatat amal buruk Malaikat Jibril Apa ya? Mikael tuh nanya Kau sama nanya di dalam kubut Malaikat Jibril Tugasnya? Malaikat Wahyu Oke Malaikat Jibril Tetapi Jawa Malaikat Jibril Menjaga surga Menjaga pintu surga Terima kasih hikmah teran tujuh Nah sahabat hikmah Tugas malaikat banyak sekali yang menguntungkan manusia Diantaranya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul Wahyu inilah yang kemudian mengisi hati manusia sebagai arah atau tujuan hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam Dengan perantaran Ar-Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril Al-Quran surat asyuara ayat 192 dan 193 Malaikat juga bertugas meniupkan ruh ke dalam janin bayi di dalam rahim ibu Saat kandungan berusia 4 bulan Kemudian ia menuliskan takdir rezeki, ajal dan jalan hidup si calon bayi Tentu saja sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan dalam laukul mahfuz Malaikat juga membawa kebaikan pada manusia dengan memintakan ampunan kepada Allah Dan sebagian lagi ada yang selalu berkeliling mendatangi majlis zikir Rasulullah SAW bersabda Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah Di sana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya Kecuali mereka akan diberikan ketenangan, diliputi rahmat dan dinaungi oleh malaikat Serta Allah akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk para penghuni langit yang berada di dekatnya Hadis Riwayat Muslim Sungguh pun iman kepada malaikat adalah rukun yang kedua Tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hal ini Yang pertama adalah apa yang tadi telah kita jelaskan Bahwa malaikat dianggap sebagai pembantu Allah Sebenarnya keberadaan para malaikat untuk membantu manusia Berkhidmat kepada manusia Kesalahan kedua adalah merasa bahwa malaikat lebih mulia dari manusia Para ulama menyebutkan bahwa jika manusia beriman kepada Allah SWT Taat kepada Allah SWT Sementara dia dibekali oleh hawa nafsu Maka kedudukan manusia bisa lebih tinggi dari malaikat Lihatlah Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia Di atas manusia yang lain juga di atas bangsa-bangsa selain manusia Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman Dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam Ini adalah bukti jelas bahwa manusia bisa lebih unggul dalam hal kemuliaan Daripada malaikat Kesalahan ketiga tentang keimanan kepada malaikat adalah Jumlah malaikat hanya terbatas apa yang telah kita ketahui Sesungguhnya jumlah malaikat itu sangat banyak Dalam hadis panjang yang bercerita tentang Isra mi'arat Nabi SAW Di langit ketujuh Nabi Muhammad berjumpa dengan ayahnya Ibrahim Yang bersandar di Baitul Ma'mur Satu bangunan ka'bah yang ada di langit Rupanya selain ka'bah yang ada di bumi di kota Mekah Ada juga ka'bah yang ada di langit ketujuh yang disebut Baitul Ma'mur Di sana para malaikat tawa solat beribadah kepada Allah SWT Setiap hari kata Rasulullah SAW masuk solat di situ tujuh puluh ribu malaikat Dan malaikat yang sudah solat pada hari itu tidak akan kembali sampai nanti hari kiamat Bayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat dari sejak awal penciptaan langit dan bumi Sampai nanti hari kiamat Kesalahan berikutnya adalah menjadikan malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah Ketika menggunakan kata angel, kata bidadari untuk menyebutkan para malaikat Ini mengesankan para malaikat adalah makhluk berjenis kelamin perempuan Ini semua tidak benar Sahabat hikmah sama seperti jin malaikat juga ada di sekitar kita Bahkan atas izin Allah mereka melindungi manusia dari marah bahaya dan godaan Nah sekarang kita dengarkan dulu pengalaman sahabat hikmah yang satu ini Insya Allah ada pelajaran yang bisa kita petik dari pengalamannya Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan hanya tentang mengimani akan keberadaan malaikat Tapi bagaimana kita dapat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari Hari ini kita bertemu dengan tamu spesial Mbak Fena Melinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fena gimana sehat? Alhamdulillah cuma lagi sariawan dikit nih Pak Ustadz Semoga Allah sebutkan Masya Allah Mbak Fena kita sekarang bicara tentang keimanan kepada malaikat Mbak Fena percaya gak bahwa di sekitar kita ini ada malaikat yang sangat ramai Lebih ramai dari manusia bahkan Iya Gimana tuh Mbak Fena? Kalau saya pertama kali percaya ada malaikat itu justru pada saat saya umroh ya Oh oke ada pengalaman pribadi berarti Saya umroh Alhamdulillah 5 kali Pak Ustadz Dan itu umroh saya yang ke.. Oh yang pertama Waktu itu saya masih ada suami Dan waktu itu saya pingin banget mencium Hajar Aswat Oh Karena penuh dan saya lihat waktu itu mantan suami saya kan udah berusaha untuk membawa saya ke tengah ya Karena itu kan antara kayak dari sana sama dari sini kan ketemu tuh Pasti Dia kayaknya berusaha banget dia mau buka jalan gitu loh Pak Ustadz Jadi dia sampe wuh sampe yang namanya bajunya udah ketarik-ketarik segala macem Nah saya tuh berpikir saya kan pernah patah nih Pak Ustadz Saya takut kalau dalam situasi yang kayaknya mesti wuh kayak gontok-gontokan gitu Iya 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 Waktu itu saya belum berhijab Waktu itu tahun 2006 ya kalau gak salah Saya cuma berdoa aja ya Allah pingin banget diam Hajar Aswat Karena waktu itu kan pertama kali ya Gimana tapi caranya kalau kayak gitu gitu Karena saya pernah patah saya trauma untuk gontok-gontokan gitu Atau maksakan diri Akhirnya pas saya lagi diem-diem gitu tiba-tiba ada kayak Terempuan kecil gitu ya masih muda Dia bilang haja haja sini sini Dia bilang gitu Saya bingung ini orang Kayaknya badannya lebih kecil gimana caranya dia mau nolongin saya Tapi kok tiba-tiba alhamdulillahnya Dia bisa bener-bener membuka jalan saya ditarik Ditarik sampe di depan Hajar Aswat Nah di depan Hajar Aswat itu saya tuh kayak gak ada orang lain gitu tuh ajaib banget gitu ya Dan saya ngerasa saya bisa nyim Hajar Aswat tanpa ditarik-tarik kepalanya sama orang lain gitu Jadi kayak tiba-tiba kayak dunia kosong gitu Kayak di dunia lain lah yang tiba-tiba kayak gak ada orang dan saya sendiri bisa mencium Hajar Aswat untuk pertama kalinya saya umur Dan habis itu berapa detik saya saking bingungnya saya cuma bilang ya Allah terima kasih saya bisa nyim Hajar Aswat Habis itu saya bangun lagi saya lihat ramai lagi orang gitu dan saya lihat suami saya masih di situ gitu Nah justru itu yang saya merasakan pertama kali bahwa memang ada ya yang membantu kita yang secara saya gak sangka-sangka kok bisa gitu Gimana cara mengimani malaikat ini secara kehidupan dalam kehidupan Mbak Fena ini Memberi tenaga apa menjaga dari keburukan atau apa gimana Mbak Fena Pekerjaan pun bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya menolong saya suatu saat nanti Yaitu karena saya banyak menolong orang pada saat itu karena pekerjaan dan hasilnya kalau saya susah dalam hidup saya Tiba-tiba ada aja jalan supaya saya bisa bangkit Nah salah satunya skenario Allah adalah saya diberikan anak perempuan kecil yang sampai saat ini membuat saya menjadi orang yang gak takut apapun Gak pernah dulu saya orangnya gak kayak gini Pak Ustadz dulu saya orangnya tuh kalau gak ada kerjaan dulu panik Harus begini obses ya harus begini di titik ini tapi berjalannya waktu adanya Fania tuh saya jadi orang yang selalu bersyukur Percaya gak percaya dengan dia tiap malam ngelus kepala saya dia bilang dia yang akan ngurus saya pada saat saya tua Itu yang membuat saya akhirnya jadi lebih Kenapa kamu gak pernah belajar untuk bersyukur dari seorang anak kecil Akhirnya saya selalu belajar sekarang siapa sih diri saya Nah kalau bukan Allah mengirimkan malaikat mungkin saya gak pernah di titik yang mau belajar tentang siapa diri saya Baik baik Mbak Fena jadi kenapa sebenarnya hati manusia itu dapat merasakan kehadiran malaikat dalam hal yang sesungguhnya Karena itu kenapa Mbak Fena misalnya merasakan kehadiran anak itu dan mengistilahnya sebagai malaikat Tentu saja ini kan sebagai simbolik Artinya hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita datang untuk fungsi melindungi menghibur Kemudian memberi energi kebaikan itu sampai kita sebut malaikat Karena itu kan sebenarnya ada hati yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang Allah turunkan kepada manusia itu Jadi menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Fena ini Bahwa kita memang tidak boleh mengandalkan apapun di luar Allah Dan kalau Allah mencintai seseorang Allah akan mengambil apapun yang paling dia andalkan Agar dia kembali mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala Betul Baik terima kasih Mbak Fena telah menerima kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah sebagian malaikat-malaikat utama memiliki nama Ada tiga malaikat utama yang sering Rasulullah sebutkan Ketiganya menjadi pemimpin para malaikat Karena tugasnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia Pertama adalah Jibril Tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman Kenapa memiliki pengetahuan yang cukup tentang malaikat ini sangat penting untuk kita ketahui Karena dia bukan hanya aspek keimanan tetapi juga memberi pengaruh dalam kehidupan Yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar Allah menyempurnakan nikmatnya dengan hal-hal yang terlihat dan hal-hal yang tidak terlihat Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jumlah malaikat yang sangat banyak Untuk membantu berkhidmat kepada manusia Yang kedua adalah cinta kepada malaikat Bayangkan jika hubungan antara kita dan malaikat didasari atas kecintaan Ada para malaikat yang secara terus menerus berdoa dengan tulus untuk manusia Jika dia beriman dan melakukan ketaatan-ketaatan Malaikat yang mendoakan manusia sepanjang tidur Jika dia pergi tidur dalam keadaan berwuduk dan berdoa sebelum tidur Sikap malu ketika melakukan kemaksiatan Bukan takut yang lebih dominan Tapi sikap malu Karena bersama kita selalu ada malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Jika kita melakukan kesalahan dapat bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi setiap kali terbersih keinginan untuk bermaksiat Ingatlah para malaikat yang selalu berada di samping kita Hadirkan sifat malu kepada para malaikat ketika kita ingin melakukan kemaksiatan Walaupun mata-mata manusia sedang jauh dari dirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh